Musim panas adalah waktu pas untuk istirahat dan kejahilan. Ini kumpulan super keren baru tentang cara menjahili teman dan menikmati waktu luang. Jahili teman dengan kacamata yang luar biasa. Jiplak bingkainya di kertas biru. Buatlah dua detail lensa. Buat dua lingkaran putih. Buat ukuran yang pas dengan lensanya. Gambar mata. Tempel ke lensa kertas dengan memakai selotip dua sisi. Tempel lensa palsu ke lensa yang asli dengan selotip yang sama. Tunggu sampai dia tertidur dan pasang mata yang indah ini. Saatnya untuk sua foto. Dia akan sangat suka foto-foto ini. Dan akan sangat seru mengamatinya saat bangun. Dia tersenyum. Cukup nyaman tidur saat hari cerah sambil memakai kacamata yang keren ini. Apa temanmu sangat suka Oreo? Masukkan kue istimewa ke bungkusnya. Buka bungkusnya dengan hati-hati. Keluarkan kuenya. Buka satu kue. Lalu buang isinya. Kau bisa makan sekarang atau nanti. Ambil beberapa permen karet. Rendam dalam air untuk melarutkan lapisan kerasnya. Saat airnya jadi putih, angkat permennya. Uleni dengan tangan. Jadikan bola. Ratakan. Permen itu sangat mirip dengan isian Oreo. Apit di antara biskuitnya dan tekan agar menempel. Bisa tebak mana kue istimewanya. Masukkan lagi kue itu ke bungkusnya. Beri lem panas. Saatnya menjamu teman dengan makanan penutup. Lihat reaksinya. Sepertinya dia tidak suka. Ini kue rasa permen karet? Atau orbit rasa Oreo? Apa temanmu takut pada infeksi? Dia lebih suka pembersih tangan daripada sabun? Gunakan kebiasaannya untuk kejahilan berikutnya. Tuang sabun tangan yang warnanya mirip ke botol pembersih tangan. Pasang tutupnya. Berikan ke temanmu dan lihat pembersih tangan palsu itu jadi berbusa. Dia harus cuci tangan kali ini. Tapi awas, dia pasti ingin membalas. Saatnya untuk kejahilan makanan. Ada mustard dan selai kacang di menu hari ini. Tukar keduanya. Keluarkan mustard ke satu mangkuk. Pindahkan selai kacang ke mangkuk lainnya. Keduanya sangat mirip. Bersihkan botol mustard. Sisakan sedikit selai kacang di toples untuk menyamarkan aroma mustard. Masukkan mustard yang pahit. Campurkan dengan mentega. Lalu masukkan mentega ke botol mustard. Lelehkan mentega agar mengalir lewat mulut botol dan lebih mirip mustard. Masukkan ke microwave selama 10 detik atau dalam air panas. Tutup wadahnya. Selai kacang pahit itu akan cocok untuk makan siang. Temanku suka memakannya untuk camilan. Lihat reaksi langsungnya. Tapi sekarang hati-hati dan coba lolos dari kejahilanmu sendiri. Kau tidak pernah tahu apa isi roti lapismu. Kau mau makan yang pedas? Tapi bukannya saus pedas? Ada selai kacang yang manis di dalam botol. Jadi seri. Piknik kami sangat lucu. Apakah temanmu penggemar es krim? Gunakan di kejahilan berikutnya. Keluarkan separuh es krim dari contongnya. Sebaiknya segera makan atau nanti meleleh. Keluarkan pasta gigi untuk mengisi ruang kosong. Masukkan ke freezer. Bisa tambahkan kacang cincang. Hati-hati tutup contongnya agar dia tidak mencurigai apapun. Menyenangkan mentraktir teman dengan es krim dingin saat di luar sedang panas. Dan sangat seru melihatnya memakan itu. Tapi awas, dia bisa marah padamu. Jadi jangan lupa hindari es krim pasta gigi itu. Temanmu memakai riasanmu dan tidak pernah mengembalikannya? Ini kesempatan untuk memberinya pelajaran. Ambillah pelembab bibir yang sudah tidak dipakai lagi. Keluarkan dari wadahnya. Lelehkan dalam microwave selama 15 detik atau dalam air panas. Beri cabai merah pedas. Itu sudah cukup. Campurkan. Dan cabai akan mengubah pelembab menjadi agak jingga. Taruh bagian tengah di tutupnya. Masukkan pelembabnya. Masukkan ke kulkas agar dingin. Pelembabnya sudah mengeras. Pasang wadahnya. Jadi jingga agak merah mudah. Tapi warnanya tidak penting. Yang terpenting adalah isinya. Beri pelembab istimewa ini ke temanmu dan jangan cemas kalau dia tidak kembalikan. Sepertinya dia tidak senang karena penebal bibir alami ini. Tentu saja tidak. Karena ada efek sampingnya, bibirnya sangat panas. Dan itu membuat darahnya mendidih. Temanku takut pada ubur-ubur. Aku sudah siapkan pertemuan yang tidak terlupakan. Ambil sedikit gula. Tuang sedikit air. Aduk merata agar larut. Beri sedikit asam citrat agar jelinya tidak terlalu manis. Panaskan dalam air panas atau di microwave. Jangan sampai mendidih. Beri gelatin. Lihat jumlah yang dibutuhkan di bungkusnya. Kalau mau jeli yang lebih kental, tambahkan gelatin keringnya. Aduk sampai larut. Biarkan dingin. Tuangkan ke mangkuk. Masukkan ke kulkas. Kita cat ubur-uburnya agar mirip dengan yang asli. Tambahkan gula ke susu. Dan setetes pewarna makanan. Aduk untuk melarutkan gulanya. Panaskan dan beri sedikit gelatin. Lalu aduk rata. Biarkan dingin. Masukkan ke kulkas. Masukkan jeli biru cair. Kesuntikan. Pasang jarumnya. Beri pewarna ke jeli dingin itu. Buat gerakan memutar, mengeluarkan cairan warnanya. Pola ubur-ubur terlihat di jeli bening itu. Dinginkan di kulkas. Tuang jeli cair lagi ke atas jeli kental. Biarkan dingin lagi. Setelah jadi, pola berwarnanya akan ada dalam ubur-ubur. Tampak keren sekali. Seperti ubur-ubur asli. Sekarang nikmati hasil kerjamu. Sepertinya dia ketakutan. Ayolah, dia di darat dan dia tidak berbahaya. Tidak ada tentaklenya dan juga sangat lezat. Hmm, lezat sekali. Aneh. Dia tidak mau mencicipinya. Jangan lupa ya, temanmu mungkin tahu ketakutanmu. Dan menggunakannya untuk menjahilimu. Kita butuh spidol, kertas, dan ponsel. Tampilkan foto serangga besar di seluruh layar. Taruh kertas di atasnya. Jiplak. Buat dua gambar berbeda. Warnai hitam serangganya. Potong dengan hati-hati. Ah, mereka tampak hidup. Tempelkan serangga ke bagian dalam lampu bertudung. Lepaskan bohlamnya. Lepaskan tudungnya. Kau bisa tempel dengan selotip dua sisi. Tempel ke sisi yang hitam. Satu sudah jadi. Tempel yang lain di seberangnya. Pasang lampunya. Tidak terduga adalah faktor pentingnya. Kejahilanmu akan lebih efektif dengan lampu yang dikendalikan dari jauh. Kau akan suka melihatnya melompat di kursi. Kau lupa makan sarapan? Tidak apa-apa. Temanmu akan memberimu camilan. Tuang susu ke mangkuk camilan jagung. Itu tidak menyerap secepat cornflake. Taruh sendok. Masukkan ke freezer. Sajikan ke temanmu setelah beku. Akan seru melihatnya mencoba mengangkat sendoknya. Kau tidak akan mau makan camilan renyah yang beku ini meskipun sedang lapar. Suka kejahilan makanan? Persiaplah untuk dapat camilan istimewa lain kali. Dia sangat menyukai roti lapis keju. Ambil satu keju iris. Potong plastik berlebihnya. Oleskan mentega di sepotong roti. Taruh keju bungkus di atasnya. Dan apit dengan sepotong roti lainnya. Lihat wajah laparnya. Sekarang tinggalkan roti lapis itu seperti tidak sengaja dan pergilah. Saat menggigit roti lapis itu, dia tahu apa yang terjadi. Kejahilan ini mudah tapi keren. Aku tak bisa menolak kue coklat. Lelehkan coklat dalam mangkuk dengan air panas. Celup spons dalam coklat leleh. Ulangi untuk yang lainnya. Tuang sisa coklat di atasnya. Ambil permen kenyal untuk hiasan. Taruh beberapa permen hati di atas kue coklat itu. Selamat makan! Awalnya, coklat aslinya membuat bingung, tapi dia tidak lengah. Andai kau cicipi makanan penutup ini. Jangan ulangi kesalahanku. Lumuri semua sisi sponsnya. Oke, ayo jahili penghapus riasannya. Biarkan botolnya tetap penuh, tapi tidak ada setetes pun yang keluar. Kita butuh bungkus plastik. Robek sedikit. Buka tutupnya. Tutupi botol dengan bungkus plastik. Pasang tutupnya. Hati-hati potong sisanya untuk sembunyikan plastiknya. Lihat hasilnya. Sempurna! Sekarang sangat sulit untuk menggunakan penghapus riasan ini. Akan butuh waktu sampai dia tahu dia sedang dijahili. Inilah pilihan kejahilan hari ini. Jahili teman-temanmu, tapi jangan marah kalau mereka akan membalas. Tulis di komentar mana kejahilan yang berhasil. Jangan lupa berlangganan. Sukai video ini dan klik belnya. Kling! Dan kalian bisa mengakses video baru. Terima kasih telah menonton!